Intro Demo tuntut pembayaran ganti rugi jalan alternatif kampung Nyetarnya Basok Produksi kue kering meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru Halo selamat siang pemirsa selain kedua berita tadi sejumlah berita dan informasi Nerek lainnya juga sudah kita siapkan dari Tengkurang Redasi Ainews Papua Bersama saya Reynsi Agnesial mari kita ikuti berita selengkapnya Intro Pemirsa tuntutan pembayaran ganti rugi lahan hak ulayat jalan alternatif PON 20 Papua Seluas 4 hektare lebih di kampung Nendali, Yabaso Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani Timur Kabupaten, Jayapura Akhirnya terpenuhi Kesepakatan di pembayaran dilakukan setelah ratusan masyarakat kampung Infar Besar Melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Jayapura pada 20 Desember 2021 lalu Hari ini mereka selesai ke administrasi, kita sudah buat kesepakatan bersama-sama masyarakat adat Benda dan masyarakat adat, sudah sepakati dan kita sudah sepakati Semua poin yang sudah tertera dalam berita acara Besok akan terbayarkan pada jam 1 ke jam 3 sore Kepada 6 kelompok masyarakat yang sudah tertera dalam berita acara sudah disepakati Hana menambahkan setelah dilakukan kesepakatan dan penanda tanganan berita acara pada hari Senin lalu Maka teknis pembayarannya akan dilakukan di tanggal 21 kemarin di kantor Bupati Jayapura Sementara itu, Ondo Afi Ifar Besar William Yoku turut bersyukur atas proses yang sedang berjalan Diakuinya, semua suku yang ada yakni 12 suku telah menyepakati hasil pertemuan Sehingga menurutnya sudah tidak ada lagi masalah Atas solusi kesepakatan tadi sudah ditandatangani Tentang pembayaran tanah ruas jalan Nandali Yebaso Kampung Ibar Besar Kabupaten Jayapura Jadi, pada akhirnya telah tercapai kesepakatan Poin-poinnya sudah jelas tahun depan Pemda akan membayar 50% kepada masyarakat adat Intinya, di dalam kesepakatan itu sudah terjadi hubungan hukum Antara pihak adat dan pihak pemerintah Dari Kabupaten Jayapura, Cornelomudumi, I News Jayapura melaporkan